Intro Pemirsa kembali kita lanjutkan dialog Mas Berhendudin sekarang pilihan politik dari General Gatot ini Seperti apa ke depan Kalau misalnya memang betul ya Dia mau mencalonkan diri pada 2019 nanti Ini kan Pak Jokowi sudah menyampaikan dengan keras Ini bagaimana kemudian pilihan politik ke depannya Kalau dia memang mau menggalang dukungan Begitu ya sampai nanti 2019 Ya ada dua pilihan Secara politik Tentu sah buat seorang Gadot Nurmantio Punya ambisi untuk menjadi entah Capres atau Cowapres Itu hak politik Seorang warga yang harus kita hormati Jadi gak ada masalah sama sekali Tetapi yang menjadi persoalan seriusnya adalah Beliau masih aktif sebagai General Nah setidaknya kalau kita berkaca dari undang-undang yang ada General TNI aktif Itu tidak boleh menggunakan statusnya Untuk masuk ke dunia politik Jadi lebih baik kalau memang ada ambisi ke arah sana Itu lebih baik mencopot baju militernya Dan masuk ke dunia sipil Aktif secara politik Entah masuk ke partai politik Atau misalnya ingin secara aktif Menggandeng dukungan Tapi bukan kalau ketika menjabat Dia justru memiliki instrumen yang lebih banyak Yang kedua Yang kedua ini maksud yang kedua Hal yang ideal dari yang pertama tadi saya sampaikan Secara politik tadi Itu kurang punya spotlight Untuk ini tadi Karena kalau misalnya sudah mundur Spotlight itu menjadi terbatas Jadi kalau sudah mundur dari jabatan sebagai Panglima TNI Tentu beliau tidak selalu on camera Jadi masyarakat tidak terlalu mengikuti apa yang beliau lakukan Lain kalau misalnya Ketika dia masih menjabat Cuma kan ini ada konflik Secara dilematis Kalau dia menggunakan instrumen ke Panglimaannya Untuk secara aktif mendapatkan dukungan politik Itu kan banyak hal yang dipertarungkan Terutama adalah komitmen TNI Untuk netral secara politik Komitmen TNI untuk menjaga dari Dari godaan politik Tapi efektif tidak kemudian Apakah kita sudah bisa melihat Adakah partai politik yang kemudian melihat General Gatot itu sebagai salah satu figur yang Bisa saja di calon Sudah setidaknya ada beberapa elit partai Islam Yang secara terbuka menyatakan Bahwa General Gatot bagian dari Capres potensial yang akan mereka lirik Setidaknya dua partai Yang secara terbuka Yaitu PAN dan PKS Berarti efektif begitu? Efektif Dan kebetulan memang Kalau kita lihat dari data survei Itu masih separuh dari masyarakat kita Menginginkan figur berlatar belakang militer Jadi memang Beliau pintar juga Membaca sentimen publik Yang menginginkan figur militer Cuma kemudian adalah Orang kan bisa saja mempertanyakan Ketika beliau secara aktif menggunakan Jabatannya sebagai Panglima TNI Untuk masuk pada wilayah di luar dari Tupuksinya Itu bisa menjadi Belanda Bisa menjadi bumerang Ada kemungkinan partai Islam juga melirik General Gatot Pak Supyadin Kita belum memikir Ke sana ya Jadi gini Secara prosedur Panglima ini kan Maret dia pensiun Nah secara prosedur Itu harusnya Oktober ini Secara administrasi Itu Panglima sudah membuat surat permohonan resmi Oke Itu prosedur Prosedur resmi Jadi 6 bulan sebelumnya 6 bulan sebelum berakhirnya Masa jabatan itu Apakah dia ter Apa diangkat kembali Itu bukan soal Tapi prosedurnya Sebelum berakhir masa jabatan Sesuai dengan umur Maka Panglima itu akan mengajukan permohonan resmi Yang isinya Menyatakan mundur Oke Bahwa saya Tanggal sekian besok Lalu itu saya menyatakan mundur Nah itu Itu persyaratan resmi Soal nanti diterima presiden Itu urusan lain Oke Tapi itu prosedur resmi Administrasi TNI Nah masalahnya Pak Kalau publik gak banyak tahu soal ini Ketika menyampaikan permohonan tadi Itu bisa disalahpahami Dan itu setiap ada pergandaan Panglima Selalu ada Pak Muldoko waktu di udang saya Sudah mengajukan surat Pengunduran diri Secara prosedur Kan gitu Nah ini Ya kita tunggu aja kan begitu Jadi Kalau soal ke Nasdem Kita belum 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 berpikir ke situ Baik Mas Berudin Kalau misalnya dicermati Sekarang publik nanti akan melihat Jeral Gatot ini Sebagai figur yang seperti apa Kalau misalnya dia terus memainkan Politik seperti ini nanti Apakah ini bisa menjadi Bumperang bagi dunia sendiri Kalau dia nanti menjalankan Memang perlu dicek lagi ya Setidaknya kalau Dasarkan pada survei terakhir Yang kami lakukan Jenderal Gatot Belum masuk pada tiga besar Jadi yang masih tiga besar adalah Pertama Elektabilitas Presiden Jokowi Kemudian Prabowo Yang ketiga ini Antara Antara Anies Baswedan Dengan AHY malah AHY itu elektabilitas lebih tinggi Ketimbang Jenderal Gatot Tetap kan itu sebelum Rame ini ya Survei itu dilakukan sebelum Nama Jenderal Gatot Menyita Perhatian kita Tiap hari di media Nah kita tidak tahu Apakah ada efeknya Nah belum lagi Misalnya kita perlu turun lagi Untuk mengecek Apakah efeknya positif atau tidak Tonnya positif atau tidak Untuk mengeceknya Yang paling sederhana Kita tanya Awarenessnya Seberapa besar Masyarakat tahu Jenderal Gatot Nah kalau AHY AHO Anies Itu mereka mendapatkan Spotlight waktu pilkada Jadi secara nasional Banyak yang tahu itu Tapi untuk Jenderal Gatot Sebelumnya Sebelum keramean ini Itu sedikit sekali Yang masih kenal Yang kenal beliau Sebagai Panglima TNI Nah tentu ada Impact ya Secara elektoral Yang kenal Panglima TNI Setelah ada keramean ini Nah baru Kemudian kita tanya Mereka yang tahu Panglima TNI Suka atau tidak Nah itu kan Afeksi Dari pengetahuan publik Mengenai sosok-sosok Yang ingin kita uji Dalam survei Oke baik Kalau statement Mungkin kepada Pak Sofiadir Ini mungkin Kalau misalnya Nanti ke depannya Terjadi kembali Begitu ya Kalau kita tidak bisa Menugudukan Tapi kemudian terjadi Ini penanganan selanjutnya Seperti apa yang harusnya dilakukan Bagaimana kemudian Anda mencermati Mengenai peran dari Pak Wiranto Dan juga Pak Jokowi Kedepannya Pak Sofiadir Ya saya kira Apa yang menjadi Pernyataan Atau pesan Presiden Selaku Panglima Tertinggi Selaku Kepala Negara Harus benar-benar Disikapi Dengan serius Oleh para Pembantu-pembantunya Karena kalau tidak Ini akan bisa Menimbulkan Polemik lagi Di tingkat nasional Padahal kita ini kan Rakyat butuh Butuh ketenangan Dia tidak butuh Kebingungan Betul keteduhan Bukan kegaduhan Nah ini saya kira Pesan ini Sangat-sangat Dalam dari beliau Jadi Saya berharap Tentunya Setelah ini Tidak lagi adalah Muncul Polemik-polemik Yang tidak menentu Yang menghabiskan Energi kita Yang sebenarnya Tidak perlu Baik Kita cermati nanti Kedepan seperti apa Pak Asubudin Terima kasih Terima kasih Selamat malam Bisa demikianlah Prime Time Talk Pada kali ini Anda bisa mengirimkan Informasi dan saran Kepada kami Lihat email di redaksi Atberita 1.TV Atau follow kami Via Twitter, Facebook, Youtube Dan juga Instagram Atas nama kerabat kerja yang bertugas Saya Kevin Egan Untuk diri Sampai jumpa Terima kasih